Pemirsa, warga suku Dayak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menggelar pesta adat Omadaya yang diwarnai berbagai tradisi dan kegiatan adat. Pesta Omadaya itu memang rutini gelar setiap tahun selama 10 hari mulai dari Natal sampai awal tahun. Tarian tradisional khas Dayak Benabaru ini mewarnai perayaan warga di awal tahun ini. Setiap tahun, warga kampung Benabaru di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau memang rutin menggelar pesta adat Omadaya selama 10 hari. Rangkaian pesta adat dimulai pada waktu Natal dan puncak perayaannya pada awal Januari setelah memasuki tahun baru. Selama 10 hari itu, berbagai kegiatan adat pun digelar. Mulai dari makan bersama dengan menu makanan khas Dayak, saling kunjung antar warga dari wilayah hulu dan hilir kampung, hingga pawai keliling kampung. Semua dilakukan dengan adat istiadat Dayak dan dengan mengenakan baju tradisional. Pesta adat Omadaya ini pun sudah menjadi tradisi yang turun-temurun. Biasanya, pesta adat Omadaya juga mengundang warga dari kampung lain, bahkan juga dari provinsi tetangga seperti Kalimantan Utara. Namun, akibat pandemi, kegiatan ini dilaksanakan secara terbatas dan hanya melibatkan warga kampung Benga Baru. Dari Kebuatan Baru, Kalimantan Timur, Syaih Fudin Zuhri, I News melaporkan.